Meskipun saat ini situasi pandemi COVID-19 di Indonesia telah mengalami penurunan, begitu pula tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di tingkat nasional berkurang secara signifikan yang menyebabkan pemerintah melonggarkan berbagai pembatasan mobilitas masyarakat. Namun pandemi COVID-19 belum selesai sama sekali. Masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat di berbagai sendi kehidupan, termasuk di transportasi umum. Pemerintah menerbitkan beberapa aturan yang wajib ditaati saat menggunakan transportasi umum. Untuk perjalanan jarak jauh, ini tetap ada syarat-syarat yang sekarang wajib adalah harus sudah vaksinasi. Setidaknya dosis pertama ditambah dengan hasil negatif tes PCR maupun antigen. Yang kedua, kami juga menerapkan protokol kesehatan yang makin hari makin ketat dengan pengawasan juga yang jauh lebih intensif itu dari para operator. Juga harus tetap menggunakan masker, harus jaga jarak, harus tetap jaga kebersihan ya. Di samping juga operatornya sendiri harus bisa menerapkan pembatasan kapasitas. Nah yang terakhir, upaya yang kami lakukan adalah ikut mendukung program vaksinasi. Dengan menaati berbagai aturan tersebut, diharapkan tingkat penularan COVID-19 di Indonesia dapat ditekan agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19. Sekaligus mobilitas masyarakat dapat berjalan dengan baik agar ekonomi segera pulih. Mencegah penularan itu paling utama adalah kita menerapkan protokol kesehatan. Dan yang kedua, coba tetap diseleksi mobilitas atau perjalanan macam apa sih yang prioritas gitu. Dan yang ketiga tentu, kalau belum vaksinasi agar segera mengikuti program ini. Pemerintah mengajak serta mengimbau masyarakat untuk dapat berpartisipasi menekan laju penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan ketat di transportasi umum. Agar pelonggaran mobilitas dapat dilakukan, namun kesehatan dapat terjaga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!